Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mutiara islami, sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Perjalanan Spiritual Sunan Kalijaga Hingga Berguru dengan Nabi Hidir Sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum menonton video sebelumnya Silahkan tonton terlebih dahulu video sebelumnya agar tidak gagal faham dan dapat menemukan esensi dari makna dari video ini Selamat menyaksikan Percakapan antara Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga dan Nabi Hidir membahas tentang hidayah dari Allah Serta kematian dengan segala aspeknya yang perlu dipahami Dalam dialog tersebut, Nabi Hidir memberikan nasihat tentang betapa pentingnya hidayah dari Allah Dan bagaimana manusia harus terus mencari dan memohon hidayah tersebut Dia juga membahas tentang kematian dan mengajarkan bagaimana kita seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya Syekh Melaya mendengarkan dengan saksama dan memahami bahwa hidayah dari Allah adalah anugerah yang harus dicari dengan sungguh-sungguh Dia juga menyadari bahwa kematian adalah realitas yang pasti terjadi pada setiap manusia Dan bahwa persiapan yang matang untuk menghadapinya sangatlah penting Dengan nasihat dari Nabi Hidir, Syekh Melaya belajar untuk menghargai hidayah dari Allah dan menghormati kematian sebagai bagian dari takdir manusia Dia pun bertekad untuk selalu mencari hidayah dan mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk menghadapi kematian dengan baik Berikut adalah nasihat dan dialog antara Nabi Hidir dengan Syekh Melaya Jika engkau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah, penting untuk memahami tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut Perlu diingat bahwa Mekah hanyalah sebuah tempat suci yang dijadikan tapak tilas bagi Nabi Ibrahim pada masa lalu Nabi Ibrahim adalah tokoh penting dalam sejarah Islam dan merupakan sosok yang membangun bangunan kabah Masjidil Haram Serta menempatkan batu hitam Hajar Aswad di dinding kabah tanpa menggantungkannya Namun, apabila niatmu adalah untuk menyembah kabah itu sendiri Maka engkau sebenarnya sedang menyembah sebuah bangunan yang terbuat dari batu Yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang penyembahan terhadap benda-benda mati atau berhala Tindakanmu tidak berbeda jauh dengan tindakan orang kafir yang menyembah berhala Karena kamu hanya berspekulasi dan merenungkan wujud Allah yang disembah dengan terus-menerus menghadap ke arah berhalamu Oleh karena itu, meskipun kamu sudah menunaikan ibadah haji Jika kamu belum memahami tujuan sebenarnya dari ibadah tersebut, tentunya kamu akan mengalami kerugian yang besar Sebab itu, penting untuk diingat bahwa kabah yang kamu tuju bukanlah sekadar struktur fisik yang terbuat dari tanah, kayu, atau bahkan batu Melainkan kabah yang sejati yaitu kabatullah kabah Allah Ini adalah keyakinan iman yang harus kamu tanamkan dalam hatimu dengan sungguh-sungguh Lalu Nabi Hidir memerintahkan, Syekh Melaya, datanglah kemari segera Masuklah ke dalam diriku Syekh Melaya terkejut dan tak dapat menahan tawanya yang keluar bersama air matanya Dia dengan lembut bertanya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam dirimu, sedangkan saya lebih tinggi dan besar dari tubuhmu Apa yang harus saya lakukan? Semuanya tampak mustahil bagiku Nabi Hidir dengan lembut berkata, seberapa besar ukuranmu dibandingkan dengan bumi Dengan segala isinya, hutan belantara, lautan, dan gunung-gunung semuanya tak akan mencukupi untuk memenuhi tubuhku Jangan khawatir, jika itu terjadi, kamu masih bisa masuk ke dalam tubuhku ini Setelah mendengar ini, Syekh Melaya semakin takut, tetapi dengan tekat yang kuat, dia siap untuk melakukannya dan menoleh ke arah Nabi Hidir Inilah jalan yang terdengar di telingaku, pikir Syekh Melaya, lalu dia segera memasuki tubuh Nabi Hidir Di dalamnya, dia melihat lautan yang luas dan tak berujung sampai ke ujung pandangannya Nabi Hidir bertanya dengan keras, apa yang kamu lihat di sana? Syekh Melaya segera menjawab, saya melihat kejauhan dan tak ada yang terlihat Syekh Melaya melanjutkan jawabannya, ketika saya mengamati ruang angkasa yang luas, semuanya terasa hampa dan tak terlihat Saya tidak tahu di mana kaki saya melangkah, tidak dapat membedakan arah utara, selatan, barat, atau timur Saya bahkan tidak mampu membedakan antara atas dan bawah, depan dan belakang Semuanya semakin membingungkan bagi saya Nabi Hidir dengan lemah lembut berkata, berusahalah agar hatimu tidak terjebak dalam kebingungan Tiba-tiba, terang benderang muncul di hadapan Syekh Melaya Dia melihat dengan jelas arah utara, selatan, barat, dan timur Bahkan, dia dapat melihat dengan jelas perbedaan antara atas dan bawah, serta dapat menyaksikan matahari Hati Syekh Melaya merasa tenang karena dia melihat kehadiran Nabi Hidir Rasanya seolah dia berada dalam dunia yang berbeda, di luar dari yang biasa ia alami Kemudian, Nabi Hidir bertanya lagi dengan lembut Apa yang dapat kamu pelajari dari empat warna itu? Syekh Melaya memikirkan sejenak, lalu menjawab Hitam adalah warna kegelapan yang mengingatkan kita pada kematian Merah adalah warna darah yang mengingatkan kita pada pentingnya menjaga kesehatan Kuning adalah warna kecerahan yang mengingatkan kita untuk selalu berusaha mencapai kesuksesan Dan putih adalah warna kemurnian yang mengingatkan kita pada pentingnya menjaga hati dan niat yang suci Nabi Hidir tersenyum, benar, kau memahami dengan baik Syekh Melaya mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata Nabi Hidir Beliau kemudian meneruskan, yang kedua adalah api, simbol dari panas dan semangatmu Jika kamu dapat mengontrolnya dengan baik, maka ia akan membakar segala sesuatu yang negatif dalam dirimu Termasuk keangkuhan, keserakahan, dan nafsu duniawi yang berlebihan Nabi Hidir melanjutkan, yang ketiga adalah air, simbol dari kedamaian dan ketenangan batimu Jika kamu dapat menguasainya, maka kamu akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu Serta mampu mengatasi rasa takut dan cemas Yang keempat adalah tanah, simbol dari kestabilan dan keseimbanganmu Jika kamu dapat membangun fondasi yang kokoh dan stabil dalam hidupmu Maka kamu akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik Terakhir, Nabi Hidir berkata, dan yang kelima adalah angin, simbol dari perubahan dan transformasi Jika kamu mampu mengikuti arah angin, maka kamu akan mampu beradaptasi dan bertahan hidup dalam situasi yang sulit dan berubah-ubah Nabi Hidir menasihati dengan penuh kasih, janganlah tergesa-gesa Dalam bertindak, telitilah segala sesuatu dan jangan biarkan nafsumu membutakan dirimu Jangan pernah lupa untuk membimbing dirimu ke arah sifat yang terpuji, yaitu sifat asli yang ada di dalam hatimu Sifat ini juga dikenal sebagai mukasyafah, atau pancamaya yang indah, yang mengatur dirimu Jadi, selalu jagalah hatimu dan perhatikan dirimu sendiri agar tetap dalam jati diri Setelah memahami nasihat tersebut, hati Syahmelaya menjadi tenang dan berseri-seri Dia merasa lega dan gembira Dia sadar bahwa penghalang yang dia alami, yaitu warna kuning, merah, hitam, dan putih, hanyalah hambatan di hatinya Nabi Hidir menjelaskan bahwa dunia ini sudah terbagi ke dalam tiga golongan yang semuanya adalah penghalang tingkah laku Namun, jika seseorang mampu memahami hal ini, dia akan dapat bersatu dengan guide yang tidak tampak Dan itu akan membantu meningkatkan citra dirinya Hati yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu hitam, merah, dan kuning Semuanya menghalangi pikiran dan kehendak yang tidak putus-putusnya Oleh karena itu, seseorang harus berusaha untuk menyatukan hatinya dengan Tuhan yang maha mulia dan membuat hidup Sementara itu, merah lebih lembut, namun begitu suka memusuhi orang lain dan berkemauan keras Kuning lebih licik dan mudah tergoda Sehingga cenderung terlibat dalam perbuatan yang tidak baik Oleh karena itu, Syekh Melayah harus berhati-hati dan berusaha untuk mengendalikan ketiga hal tersebut agar tidak menguasai dirinya Dengan begitu, ia dapat memperoleh kekuatan yang sejati dan dapat mencapai kesatuan dengan yang maha kuasa Begitulah pengaruh hati yang berwarna merah dapat menghambat tercapainya kebijaksanaan dan mengurangi ketenangan batin serta dapat menghalangi mencapai akhir hidup yang baik Lalu hati yang kuning mempunyai pengaruh lain, yakni memperlihatkan kebahilan Kecenderungan pada hal-hal dunia semata, sehingga memperkecil nilai kebahagiaan hakiki Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal dan mengatasi pengaruh-pengaruh tersebut dalam hati kita Supaya dapat mencapai kebijaksanaan, ketenangan batin, dan akhir hidup yang baik Sedangkan warna kuning memiliki kemampuan untuk menanggulangi berbagai hal, namun pikiran yang baiklah yang dapat meningkatkan kualitas pekerjaan Hati yang dipenuhi dengan warna kuninglah yang bisa menghambat kemunculan pikiran yang baik, bahkan bisa menimbulkan kerusakan dan mengantar kejurang kehancuran Di sisi lain, warna putihlah yang sebenarnya membuat hati menjadi tenang dan suci tanpa adanya perbedaan, menjadi pahlawan dalam menciptakan kedamaian Hanya pengalaman yang dapat dirasakan manusia yang bisa menjadi saksi kesungguhan, hanya menerima anugerah semata yang mampu dilakukan Namun, jika manusia berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan agar abadi, maka dia akan selalu menghadapi tiga musuh yang sangat kejam dan sombong Ketiga musuh tersebut bekerja sama untuk mengalahkan manusia Di sisi lain, warna putih tak memiliki teman, ia selalu sendirian Karena itu, seringkali warna putih dapat dikalahkan Jika manusia mampu mengatasi segala kesulitan yang muncul dari tiga hal tersebut, maka persatuan yang erat antara manusia dan penciptanya akan terwujud Tanpa berpegang pada prinsip tersebut, persatuan erat tersebut tidak akan tercapai Sheikh Melaya telah memahami prinsip ini dengan semangat yang mulia dan tekat yang kuat Ia berusaha untuk mendapatkan pedoman akhir kehidupan demi mencapai kesempurnaan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT Sheikh Melaya mengatakan dengan pelan, setelah empat macam warna hilang, ada hal lain yang muncul, yaitu nyala satu delapan warnanya Namun, apa sebenarnya maknanya? Nyalanya semakin jelas dan tampak nyata, ada yang berkilau seperti ratna, ada yang berubah-ubah warna dan menyambar-nyambar Serta ada yang berkilat dan tajam sinarnya seperti permata Lalu Nabi Khidir, yang memiliki kebijaksanaan dan berbudiluhur, memberikan pesan, itulah tunggal yang sesungguhnya Maknanya sudah tercakup dalam dirimu sendiri, dan rahasianya juga terdapat pada dirimu Seluruh isi bumi dan alam semesta tercermin pada tubuhmu Dunia kecil tak berbeda jauh dari itu Secara ringkas, utara, barat, selatan, timur, atas, dan bawah semuanya saling terkait Sama halnya dengan warna hitam, merah, kuning, dan putih, itulah esensi kehidupan di dunia Dunia kecil dan alam semesta memiliki esensi yang sama jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam dirimu Jika warna-warna itu hilang, dunia akan terlihat kosong dan kesulitan tidak ada Semuanya terkumpul menjadi satu wujud rupa yang satu, yang tidak dapat digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang ada Mereka terus berubah dan berputar, bercahaya dengan warna-warna yang berubah-ubah Syekh Melayah memperhatikan semuanya dengan saksama Cahaya yang terang-benderang memancar keluar, membentuk lingkaran seperti pelangi Apakah itu yang dimaksud sebagai wujud zat yang dicari dan didambakan, hakikat wujud sejati? Nabi Khidir menjawab dengan lembut, itu bukan yang kamu cari Yang dapat mengendalikan segala keadaan, yang kamu cari tidak dapat dilihat, tidak memiliki bentuk atau warna, tidak memiliki garis atau tempat tinggal Hanya orang-orang yang memperhatikan hati mereka dengan cermat yang dapat merasakannya Itu hanya ada sebagai simbol-simbol yang memenuhi jagad raya dan tidak bisa dipegang Dan itulah yang sedang berada dalam dirimu, seperti bulu pada hewan yang tumbuh di sekitar tubuh Kehidupanmu bergantung pada permana, yang diberi kehidupan oleh jiwa yang memiliki kekuatan yang mengendalikan seluruh tubuh Permana ikut bertanggung jawab saat mati, namun ketika jiwa telah pergi, yang tersisa hanyalah roh atau jiwa yang ada Kehilangan itu adalah pengalaman yang dialami Kehidupan sejati adalah kehidupan jiwa, yang sering diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah Sang permana yang penuh kesabaran mengetahui bahwa semuanya berasal dari satu sumber Perhatikanlah dengan saksama penjelasan yang diberikan Syekh Melayah menjawab, jadi, di mana letak warna dan bentuk yang sebenarnya? Nabi Khidir berkata, hal itu tidak dapat kau pahami hanya dalam keadaan nyata semata Tidak semudah itu untuk mencapainya Syekh Melayah menyela pembicaraan, saya memohon agar diajari sekali lagi, sampai saya benar-benar memahami sampai tuntas Saya menyerahkan hidup dan mati, semata-mata untuk mencapai tujuan yang pasti Jangan biarkan sia-sia, ketika engkau memandang, tampaklah sesuatu yang berubah-ubah menjadi cahaya putih yang bersinar terang Cahaya itu memancarkan sinarnya yang membarah, disebutlah dia sang permana Dia hidup dalam dirimu, permana menyatu dengan jiwamu namun tak merasakan sukacita atau penderitaan Dia berada di tempat kediamanmu, tubuhmu Dia tak merasakan sukacita atau penderitaan, tak merasakan sakit atau kesemsaraan Dan ketika sang permana meninggalkan tempatnya, tubuh menjadi lemah dan tak berdaya, karena disinilah letak kekuatannya Dia merasakan kehidupan, kehidupan bersama jiwa, yang memiliki hak untuk merasakan kehidupan dan memahami rahasia di dunia Demikianlah kisah dialog dan nasihat antara Sunan Kalijaga dengan Nabi Hidir Dalam video ini, kita telah menyaksikan dialog dan nasihat yang berharga antara Sunan Kalijaga dan Nabi Hidir Melalui percakapan mereka, kita belajar tentang pentingnya menyatukan hati dengan Tuhan Mengendalikan emosi dan pikiran, serta menghadapi tantangan dalam hidup dengan semangat yang kuat Kisah ini mengajarkan kita untuk mengenal dan menghargai diri sendiri, serta mencapai kedamaian dan persatuan yang sejati Seperti yang diungkapkan dalam cerita ini, tunggal yang sesungguhnya ada dalam diri kita, dan rahasia kehidupan terletak pada pemahaman dan kesadaran kita Semoga pesan yang disampaikan dalam video ini dapat menginspirasi kita semua untuk hidup dengan bijaksana, menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebaikan, serta memperoleh kedamaian yang abadi melalui hubungan yang erat dengan Tuhan Terima kasih telah menonton video ini, mari kita terus menjaga hati kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kedamaian Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Salam sejahtera untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh